Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Rail Wars. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan. Pagi-pagi, si Takayama selalu melakukan simulasi memainkan kereta layaknya masinis. Namun si Sakurai datang ke rumahnya dan mengacau, lalu dia ngajakin si Takayama latihan menembak, supaya dia kagak culut. Terdapat adegan di mana Takayama kagak sengaja nembak pahanya, alhasil dia disiksa. Setelah itu, mereka bekerja. Selida terkejut kalau si Sakurai ngajak latihan bareng si Takayama, sedangkan Takayamanya babak pelur sama si Sakurai. Kaomi pun langsung memberinya perban atau apalah itu. Dia juga sedang chatan dengan si Sasso, yang meminta pendapat kepada si Takayama. Selama Lida mengumumkan kalau penjahat pengoboman kemarin di Tokyo masih mempunyai rekan. Sakurai udah semangat aja nih, tapi itu bukan tugas mereka untuk menangkapnya. Mereka cuma diperbolehkan memantaunya saja, alhasil mereka mulai operasinya. Komi dan Iwaijumi satu kelompok, sedangkan Takayama nunggu si Sakurai. Pas udah datang, Sakurai kagak sengaja menunjukkan tendangan menuju ke orang lain. Takayama meminta maaf, namun Sakurai mempunyai kecurigaan kalau bapak itu mirip seperti yang dipoto. Atau rekan pengoboman itu, alhasil mereka membuntutinya sampai masuk ke sebuah kereta. Takayama langsung laporan ke si Lida, mereka diperbolehkan untuk mengikutinya saja. Tapi si Sakurai tetap pengen nangkap itu penjahat. Terus mereka turun sejenak sebelum mulai pemberangkatan lagi. Kini Lida menyerahkan semuanya kepada mereka berdua. Terus mereka naik kereta lagi. Kini makin malam dan penumpangnya makin sedikit. Dan arah kereta itu menuju ke pegunungan. Takayama ngomong kalau rel selalu terhubung kemanapun. Tak lama terjadi adegan banting-membanting. Gara-gara rem, alhasil dengan itu mereka ketahuan. Jadinya penjahat itu langsung kabur. Sakurai langsung gercep mengejarnya. Ketika Takayama udah berhasil memorgokinya. Namun sayangnya mereka berdua masih bisa dikecoh. Mau ditembak pun sama Takayama kagak boleh. Jadinya dia terus mengejarnya. Tak lama turun hujan, Takayama menelpon si Lida tentang situasinya saat ini. Sedangkan Sakurai masih mencari penjahatnya. Dia mengharapkan kalau si Takayama bakalan menjemputnya. Selama dia menemukan si Sakurai di terowongan. Untungnya ada kereta melintas dan juga ada alarm yang memberitahunya. Lalu mereka berdua menginap di sebuah rumah kecil. Dan akan kembali ke Tokyo besok hari. Sakurai tetap gak mau. Terus Takayama memberikan bajunya kepada Sakurai karena basah. Ternyata Sakurai bersikap macam itu. Bapaknya adalah seorang polisi. Dia diajarin keras. Emang supaya jadi macam bapaknya. Entah kenapa si Sakurai buka celana di situ. Aduh gak ngerti lagi. Kesokan harinya pas Sakurai bangun tidur. Dia melihat penjahat itu ada di depan dia. Alhasil mereka kembali mengejar penjahat tersebut. Lalu penjahat itu membuang bomnya. Sehingga relnya terputus. Dan Sakurai sedikit terluka. Dia belum menyerah juga. Tapi Takayama mencoba menenangkan dia. Supaya lebih memintingkan dirinya sendiri. Lalu Takayama punya ide untuk memutuskan besi yang ada di depan mereka. Karena itu alat pendeteksi gempa. Kalau itu diputuskan akan bunyi alarm dan keretanya bisa berhenti. Karena gak ada waktu lagi. Sakurai mencoba untuk membidik. Cuma dia deg-degan. Ampe harus pakai si Takayama. Setelah lumayan lama. Akhirnya Sakurai berhasil memutuskannya. Dan keretanya berhenti. Setelah kembali. Takayama dan Sakurai meminta maaf. Karena udah mengacau. Tapi untungnya penjahat itu udah ditangkap. Dan Lida berterima kasih kepada Takayama. Udah menjalankan tugasnya untuk melindungi penumpang. Disitu si Sakurai pengen mengajak latihan si Takayama lagi. Biar kagak culun. Tapi si Komi nganggap kalau si Takayama itu bukan culun. Tapi terlalu baik. Keesokannya si Takayama kembali bermain simulasi lagi. Kini ada si Sasso di rumahnya. Dia agak kecewa dengan Dharma Wisata kemarin. Karena ketidakhadiran si Takayama. Dia akan menggantikannya lain kali. Terus dia mengecek kotak surat. Yang mana dia menemukan surat ancaman. Di sisi lain terlihat si Komi lagi olahraga. Terus dia pergi mandi. Dia gak perlu mimin kasih tau lah. Disitu pun ada si Lida. Mereka berdua keluar rumah. Tanpa izin. Padahal mereka lagi jadi tahanan rumah. Setelah kejadian kemarin. Tak lama si Takayama menelpon si Komi. Untuk ketemuan si Sakurai ditelepon cuma kagak ngejawab. Gak sengaja dia lihat si Komi lewat. Lalu pas mereka bertemu Takayama berpindah tempat yang sepi. Dan menceritakan apa yang terjadi. Kalau ada yang mengincar si Takayama sesudah kejadian kemarin. Berarti si Sakurai juga dalam bahaya. Komi langsung menelponnya. Namun angin berhembus. Yang membuat troknya tertiup. Dan HPnya terjatuh. Mereka berdua langsung was-was. Kalau ada kejadian buruk menimpa si Sakurai. Mereka berdua terus melindungi dari pengejaran penjahat. Di tengah perjalanan si Sakurai melihat mereka berdua di seberang jalan. Yang baru aja dia benerin HPnya. Karena melihat mereka keluyuran. Si Sakurai gak main-main untuk menembaknya. Namun sayangnya tembakannya masih meleset. Mereka berdua nyangkannya kalau itu dari penjahat. Alhasil mereka kabur lagi. Si Sakurai yang mau nyeberang dimarahi oleh Polwan. Jadinya mereka saling mengejar. Lalu Komi dan Takayama melewati sebuah pagar yang membuat si Takayama oleng. Dan menabrak makanan kucing. Tak lama tiba-tiba ada pas bunga jatuh. Mereka berdua menganggapnya terdeteksi lewat HP si Takayama. Alhasil HPnya ditinggalin. Di tengah perjalanan ada banyak kucing memantau mereka berdua. Lalu mengajarnya. Karena bau anjirnya tadi. Tapi mereka salah sangka lagi. Hingga Komi membuka jaketnya. Di sisi lain si Sakurai akhirnya bisa terbebas dari Polwan tadi. Sedangkan Takayama dan Komi terus meneruskan perjalanannya lagi. Takayama mengajak untuk menerobos masuk ke museum transportasi. Pas mau masuk ke dalam. Komi dikelilingi kucing lagi. Terus dia kali ini membuka roknya. Di dalam sana mereka berkunjung ke beberapa tempat. Dan anehnya pintunya kagak kekunci. Takayama sangat tangan dengan keadaan di dalam sana. Di sisi lain si Lida dan Sakurai bertemu. Hitomi marah karena Sakurai keluyuran ketika dia jadi tahanan rumah. Tidak melihat si Sakurai membawa baju milik Komi. Hitomi yang dapat telpon mendapatkan info kalau ada penjahat di museum transportasi. Sedangkan mereka berdua masih terus berkeliling. Terutama Takayama yang masih antusias. Si Komi pun gak akan lupa dengan kejadian masa lalunya. Selama ada penjahat tersebut. Mereka dikejar-kejar lagi sampai baju si Komi terbuka. Mereka bertiga yang baru nyampe menemukan baju si Komi. Lalu mereka berdua pun lewat. Komi langsung dimasukkan ke dalam gudang. Takayama yang akan menghadapi penjahatnya. Si Komi keinget waktu dia masih bocil yang diselamatkan seseorang. Yang ternyata itu adalah si Takayama. Selama para cewek-cewek keburu datang membantu. Dan si Takayama pun kena tonjok si Sakurai. Dia marah melihat si Komi kayak gitu. Selama Takayama memberi surat ancaman itu kepada Sakurai. Yang ternyata Takayama salah mengartikan. Sikat cerita Lida mengusulkan untuk melakukan pelatihan lanjutan di Karui Jawa. Si Lida memberitahu apa yang akan dilakukan di sana. Sehingga Takayama dan yang lainnya tertarik buat ke sana. Besokan harinya mereka berangkat. Takayama sangat antusias sampai dia kagak bisa diam di dalam kereta. Tak lama mereka sampai di sana dan siap untuk bimbingan. Lalu mereka mulai dengan pelatihannya yang nampak membuat si Takayama kecapean. Si Komi mencoba untuk jadi penenang si Takayama. Terus pas si Iwai Jumi mau mesen pelayannya ternyata si Sasso. Mereka mesen kari daging. Pas dibawain si Sasso udah mengerti yang tidak disukai si Takayama. Komi kalah jauh. Terus mereka melakukan pelatihan nembak-menembak. Yang nampak si Takayama belum bisa-bisa juga. Jadinya si Sakurai mengajarinya lagi. Kini dia senang melatih si Takayama. Sesudahnya pas mau mandi terjadi kesalahan si Takayama. Yang mana ketika si Iwai Jumi lagi semangat. Dan Sakurai menyuruhnya untuk berusaha macam dia. Supaya bisa kerjasama lagi sama dia nanti. Tapi si Takayama kagak minat jadi satuan pengaman. Maunya jadi masinis. Di situ Sakurai marah dan percuma udah ngajarin dia. Alhasil si Takayama mandi sambil memikirkan cita-cita dia dari kecil. Ampe pingsan kayak gitu. Komi yang melihat itu langsung menyeretnya ke atas. Takayama berhalusinasi kalau ada si Sakurai di depannya. Dia ngomong kalau dia dari kecil pengen jadi masinis. Berkat kejadian masa lalunya yang menginginkan seperti seseorang yang pernah menolongnya. Keesokannya mereka berlatih lagi. Terlihat Sakurai jadi agak menjauh dari si Takayama. Lalu setelah itu waktunya memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencoba mengomodi kereta. Keretanya udah tua yang terdiri dari tiga gerbong. Sakurai akan mengendalikan yang belakang yang katanya itu lebih susah. Jadinya Takayama di depan dan Komi sama Iwai Jumi di tengah. Awalnya mereka lancar-lancar aja. Tapi di tengah perjalanan si Sakurai miskomunikasi sama si Takayama. Ia maunya ngebut terus karena kecepatannya terus meningkat dan berbahaya juga. Alhasil si Takayama terpaksa menggunakan remnya yang membuat gerbongnya terguling. Mereka gagal menjalankan tugasnya. Dengan begini si Takayama merasa kalau dirinya tidak pantas jadi satuan pengaman. Lalu Sasso mengajaknya main kartu. Terus dia mengatakan kekagumannya ketika Takayama memakai pakaian satuan pengaman. Terus setelah bercerita sama si Sasso datang si Komi. Dia memberitahu kalau besok kagak ada latihan. Jadinya Sasso ngajakin jalan-jalan bareng. Dan Takayama disuruh ngajakin si Sakurai. Pas dia mau mengirim SMS, Takayama masih ragu untuk mengajak si Sakurai. Di pintunya ada tulisan maaf. Jadinya dia langsung ajak aja. Besokannya ketika lagi nunggu si Sakurai, Takayama dapat telpon dari Lida. Kalau Takayama disuruh menjemput seseorang. Yang mau dijemput sama si Takayama aja di gereja. Jadinya dia langsung kesana. Kebetulan si Sakurai meng-SMS. Takayama membalas kalau dia ke gereja. Sesampainya di gereja, Sakurai datang ke gereja tersebut. Yang memakai pakaian gaunnya. Tak lama si Komi pun ada di situ juga. Dia merasa dibohongi. Namun dia salah sangka yang benar adalah Takayama disuruh untuk menemui si Noah. Sikat cerita hujan pun turun yang membuat terjadi longsor di sebuah tempat. Lalu mereka yang lagi di gereja terus berebut mengenai si Takayama. Tak lama si Sasso dan Iwaijumi datang membawa minuman panas. Yang sebelumnya, Takayama pesan. Noah baru tahu kalau Takayama dikelilingi cewek-cewek. Lalu dia pergi karena ada acara. Tak lama pembimbingnya nelpon si Takayama kalau mereka dapat tugas. Jadi ada longsor yang membuat rel keretanya tertutup. Jadi terpaksa harus diberhentikan. Tugas mereka adalah mengarahkan para penumpang untuk keluar ke stasiun Karui Jawa. Setelah mereka berhasil mengeluarkan semua penumpang, ada penumpang cewek yang meminta untuk menjalankan kereta apinya. Dia nampak buru-buru. Tapi apadaya, jalannya tertutup. Butuh waktu 4 jam untuk membersihkannya. Cewek itu sangat buru-buru karena menyangkut nyawa seseorang yang membutuhkan organ yang dia bawa. Tak lama ada kaptennya datang, cewek itu menceritakan semuanya yang nampak ini bukan hari dia. Yang mana gak naik mobil, gak naik kereta, semuanya dapat masalah. Sedangkan dia punya waktu 2 jam lagi. Dia harus berada di Yokogawa. Si Komi mengambil tindakan untuk menolongnya. Pikiran dia pendek bahwa dia mau berlari menuju sana. Tapi si Takayama mempunyai ide cemerlang. Ide satu-satunya cara yaitu melewati jalur lama yang mana jalur tersebut udah lama kagak dilewati. Jadinya mereka diberi pinjam sebuah lori motor gitu. Berkekuatan baterai, namun udah lama kagak kepake. Komi mencoba membaca panduan lori tersebut. Terus mereka mendorongnya keluar walaupun hujan mereka tetap semangat. Kini giliran tugas si Takayama sebagai wakil ketua. Sekaligus dia yang mengerti tentang mengendarai sebuah kereta. Alhasil dia memberanikan diri untuk memimpin. Dia membagi tugas kepada teman-temannya. Pas mau berangkat, karena lori itu udah lama kagak kepake, baterainya udah habis. Jadinya si Iwaijumi mencoba mengayuh pedalnya supaya keisi baterainya. Namun sangat sulit. Si Sakurai langsung turun menyobekan gaunnya yang nampak risih baginya. Lalu dia mendorong bersama yang lainnya. Sedangkan si Iwaijumi dan Takayama mencoba mengayuh. Pas dicoba, ternyata berhasil. Tegangan baterainya mulai naik. Dan semua mesin pun mulai menyala. Sakurai cepat-cepat masuk dan perjalanan mereka pun dimulai. Awal-awal mereka masih santai aja. Tapi pas sampai turunan yang sangat dasyat, mereka dapat masalah sama rem. Yang nampak ga berpengaruh. Sedangkan di depan mereka banyak tikungan tajam. Takutnya lori tersebut kehilangan keseimbangan. Komi pun udah mengusahakan yang dia udah baca. Namun belum cukup. Jadinya Sakurai dan Iwaijumi lah yang menyeimbangkan lori tersebut. Setelah tikungan yang paling tajam, akhirnya mereka sudah sampai di tahap pertama. Banyak orang yang mantau keadaan mereka dan menyemang hatinya. Di depan sana adalah jalan lama yang sudah lama kagak kepake. Banyak kemungkinan yang akan terjadi di depan sana. Mereka harus waspada. Baru mah diomongin. Mereka udah dapat masalah. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sia bata nih. Bye bye.